Halo sahabat sehat, perkenalkan saya Dr. Maruli Tuwesyanipar dari Rumah Sakit Kolumbia Asia Pulau Mas. Pada info medis kali ini, kita akan membahas lebih banyak seputar hipertensi. Saat ini hipertensi adalah masalah kesehatan global yang menyebabkan peningkatan angka kesakitan, angka kematian, dan baban biaya kesehatan, termasuk di Indonesia. Hipertensi juga merupakan faktor kerusakan terhadap berbagai organ penting, seperti otak, jantung, ginjal, retina, pembuluh darah besar, yang disebut aorta, dan pembuluh darah perifer. Berdasarkan data riset kesehatan dasar, jumlah penderita hipertensi di Indonesia meningkat 6% dalam 5 tahun, dari 27,8% di tahun 2013 menjadi 34,1% di tahun 2018. Tekanan darah sendiri diklasifikasikan menjadi kategori optimal, normal, normal tinggi, dan hipertensi. Seseorang dikatakan mengalami hipertensi atau tekanan darah tinggi bila didapatkan tekanan darah sistolik di atas atau sama dengan 140 dan tekanan darah diastolik di atas atau sama dengan 90 pada pengukuran yang dilakukan di fasilitas layanan kesehatan. Hipertensi sendiri dapat dibagi lagi menjadi hipertensi derajat 1, 2, 3, dan hipertensi sistolik terisolasi. Meskipun hasil pengukuran tekanan darah di klinik merupakan standar baku utama dalam penegakan diagnosa hipertensi, pengukuran tekanan darah secara mandiri berupa home blood pressure measurement dan ambulatory blood pressure measurement mulai digalakan untuk membantu penegakan diagnosa hipertensi. 95% pasien hipertensi termasuk ke dalam pasien hipertensi primer. Maksudnya, pada hipertensi primer belum diketahui secara pasti penyebabnya. Walaupun demikian, ada beberapa faktor pemicu hipertensi primer seperti riwayat keluarga atau genetik, gaya hidup tidak sehat, obesitas, proses penuaan, stres, dan faktor lain. Genetik merupakan salah satu faktor risiko seseorang mengalami hipertensi primer. Seseorang yang memiliki orang tua dengan hipertensi akan memiliki risiko mengalami hipertensi lebih tinggi di masa yang akan datang, terutama bila kedua orang tuanya memiliki hipertensi. Sampai saat ini, sudah ditemukan lebih dari 100 variasi genetik yang dihubungkan dengan hipertensi primer. Orang tua dengan hipertensi akan mewariskan gen kepada anaknya yang akan meningkatkan risiko anak tersebut mengalami hipertensi. Sedangkan, 5% lainnya dari 100% populasi pasien hipertensi merupakan pasien dengan hipertensi sekunder, yang artinya hipertensinya disebabkan oleh penyakit ginjal, penyakit hormonal, penyakit vaskular, atau obat-obatan. Walaupun dulu hipertensi identik dengan penyakit yang dialami orang tua, namun karena adanya perubahan pola hidup seperti konsumsi makanan berminyak dan berlemak, berkurangnya aktivitas fisik, dan meningkatnya stres, saat ini semakin banyak ditemukan pasien berusia muda, berusia 20-40 tahun, yang mengalami hipertensi. Kurang lebih, 1 dari 8 penduduk berusia 20-40 tahun akan mengalami hipertensi. Sebagian besar, pasien dengan tekanan darah tinggi umumnya tidak akan menunjukkan gejala, bahkan ketika tekanan darahnya sudah sangat tinggi sekalipun. Tapi, beberapa gejala yang biasanya dialami pasien dengan hipertensi, antara lain sakit kepala, sesak nafas, nyeri dada, berdebar, gelisah, dan muda lelah. Hipertensi yang tidak terkontrol akan menimbulkan komplikasi seperti penebalan otot jantung sampai pembegakan jantung, struk, kebutaan akibat kerusakan pembuluh darah mata, kecacatan akibat struk, akibat kerusakan pembuluh darah otak, kerusakan pembuluh darah di kaki, dan robeknya pembuluh darah besar atau aorta. Beberapa obat herbal yang sampai saat ini dipikirkan dapat membantu mengobati hipertensi antara lain jahe. Konsumsi jahe 2-4 gram per hari membantu mengontrol tekanan darah. Demikian juga dengan kapulaga. Basil yang memiliki kandungan neogenol akan membantu juga menurunkan tekanan darah. Seledri yang merupakan obat populer di Tiongkok juga memiliki efek terapi yang mirip dengan obat anti-hipertensi golongan kalsium channel blocker. Sedangkan kayu manis sudah terbukti dapat membantu mengontrol tekanan darah sistolik dan diastolik pada pasien dengan kencing manis. Untuk menghindari komplikasi atau hipertensi yang tidak terkontrol sebaiknya kita mulai mengatur makanan dengan pola diet DASH yaitu mulai mengurangi konsumsi garam dan lemak. Dan untuk pengobatan yang sebaiknya dijalani oleh penyertaan hipertensi yaitu 1. harus kontrol rutin dengan dokter 2. mengkonsumsi obat-obatan yang sudah diberesepkan dengan melakukan pengukuran tekanan darah mandiri di rumah supaya target tekanan darah di bawah 140 dan di bawah 90 dapat tercapai. Sekian dari saya Semoga bermanfaat Salam sehat Sampai jumpa selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati!